Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kapanpun kalian menonton Jadi balik lagi Di channel saya NatKanet Jadi hari ini kita akan Melakukan Apa Membuat rute untuk Bersepeda Nah yang Kalian butuhkan Adalah Ya semacam Peta bisa pakai google maps Jadi yang kali ini kita akan menggunakan google maps Apa yang ingin kita lakukan Adalah Kita harus menentukan Pertama-tama kita harus menentukan Dimana kita akan Mulai dari mana Mau jalan dari mana Misalnya dari rumah kalian Atau dari mana Jadi saya ambil saja Misalnya Apa Studio Makassar Nah Saya misalnya ambil Nah setelah kalian Begini Kalian juga bisa Sebenarnya Selain menggunakan search Kalian bisa langsung Pin dari Apa Petanya sendiri Nah Saya ambil ini contohnya Jadi kalian Misalnya kalian harus Mencet directions Nah dari directions ini kan Kalian pasti akan Lihat ada pilihannya Yang kedua yang pertama itu Choose starting point Atau Starting point nya dimana Mulai dari mana Nah caranya untuk mengubahnya adalah Dengan Menukar balikan dengan tombol yang ini Reverse starting point Nah Selanjutnya kalian tinggal pilih Mau kemana misalnya Kesini Ke jelajah Laut Nusantara Jadi itu di Daerah Jalan Nusantara gitu ya Mendekati Tol gitu Jadi disini kalian juga bisa melihat Jalannya lewat mana Lalu Waktunya berapa Dan Jaraknya Nah Karena Ya mungkin di Indonesia Belum ada Khusus bersepeda Jalur khusus bersepeda Jadi disini Cycling Not available Sedangkan Biasanya orang Kan naik sepeda Walaupun di jalan Yang ramai Banyak mobil Nah Jadi Biasanya kalau saya Saya ambil Ya driving mode Saja sih Jadi saya terserah Sebenarnya Nah Kalian juga bisa At destination disini Misalnya Kemana lagi Kita ke Mall Ratu Indah Nah Kita ke Mall Ratu Indah Ya Kalau ke Mall Ratu Indah Sudah berapa 11 kilo Nah Selanjutnya Yang saya mau ajarkan Setelah kalian Misalnya sudah Menentukan Misalnya nih Kalian mau Jaraknya tambah jauh Misalnya Nah Kalian disini Bisa lihat Disini ada banyak Titik-titik Di antara Belokan Biasanya Atau bahkan Dari ininya Kalian bisa Pilih ya Di route nya ini Jadi Kalau misalnya Kalian Membuatnya Lebih jauh Gini Jadi Misalnya Saya ambil Disini Belok disini Masuk ke Somba Opo Jadi Kalian Tinggal drag Saja Tapi Nanti Kalau misalnya Sudah selesai Dia akan Berubah Jalur nya Dan dia akan Menyesuaikan Dengan Jalur Kemana Kalian mau Jalan Nah Misalnya Sudah jadi Nah Ini Kan Nyuter Gitu ya Kalian Sebenarnya Tidak harus Ikutin Jalan nya Misalnya Kalian mau Tambah lagi Silahkan Tambah Tambah Terserah Kalian Mau sampai Berapa jauh Disini Kalian bisa Lihat Sampai 12,3 Kilo Nah Kalau Saya Apa Biasanya Ya Saya Membuat Jalur Utamanya Misalnya Saya mau Ke Titik A B C D Dan Biasanya Kalau Untuk At Destination Ini Biasanya Maksimal 6 Setahu Saya Sedangkan Kalau Untuk Tambahan Tambah Ini Termasuk Dengan Destination Itu Kira-kira 16 Doang Jadi Berarti Untuk Yang Drag Ini Kira-kira Terambah 10 Doang Kira-kira Ya Karena Pas itu Saya Coba Paling Maksimal Kayaknya Segitu Jadi Kalau Misalnya Saya Mau Memperkirakan Biasanya Saya Menggunakan Google Maps Sini Untuk Bikin Bikin Rute Itu Paling Tidak Untuk Tracking Berapa Jauh Yang Akan Saya Tembur Kalau Misalnya Kalian Mau Follow Silahkan Nanti Saya Akan Masukkan Link Di Deskripsi Ini Sudah Jadi Kalian Tinggal Yang Perlu Kalian Lakukan Itu Kalau Misalnya Kalian Masukkan Di HP Kalian Misalnya Klik Yang Disini Send Direction To Your Phone Sekian Dari Tutorial Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Juga Share Dan Juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Baru Selanjutnya Nanti Selanjutnya Mungkin Kalian Mau Tahu Tentang Apa Mungkin Bisa Di Comment Di Kolom Comment Di Bawah Jadi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Terima Atas Waktu Untuk Menonton Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Terima